Pertama, kita membangun koalisi global untuk berdiri dengan Ukraina. Sekutu NATO lainnya seperti Kanada, Norwegia, Spanyol, dan Inggris akan menyediakan sejumlah sistem pertahanan udara yang akan membantu Ukraina memperkokoh benteng udaranya. Sistem tersebut meliputi Nassams, Hawk, Iris TSLM, Iris TSLS, dan Gepard. Negara-negara anggota NATO lainnya juga telah setuju untuk menyediakan rudal untuk sistem tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah unggahan di media sosial Selasa menegaskan sistem pertahanan udara merupakan permintaan utama Ukraina. Ia telah berulang kali meminta lebih banyak sistem patriot. Sistem patriot akan membantu Ukraina mencegah pesawat Rusia terbang cukup dekat untuk menjatuhkan bom luncur ke arah infrastruktur penting. Zelensky mengatakan Rusia menembakkan 3.000 bom ke negaranya setiap bulan. Dalam laman resmi Departemen Pertahanan AS, Sekretaris Jenderal NATO, Jen Stoltenberg dalam KTT NATO mengatakan dukungan kepada Ukraina merupakan wujud upaya NATO memperjuangkan demokrasi dan kebebasan. Stoltenberg memastikan paket bantuan militer termasuk F-16 akan segera dikirim ke Ukraina. Denmark dan Belanda juga berjanji dalam waktu dekat akan mengirimkan pesawat itu ke Kiev. Diharapkan F-16 tersebut dapat mulai beroperasi di palagan Ukraina pada musim panas ini. Selain senjata, Ukraina juga akan memperoleh bantuan teknis kemiliteran. Untuk mendukung kebijakan itu, NATO akan membentuk pusat komando di Wiesbaden, Jerman. Komando ini untuk memfasilitasi dan memastikan pelatihan dan pengiriman bantuan keamanan ke Ukraina. Pusat komando itu akan dipimpin oleh seorang Jenderal AS. Meski demikian, NATO belum memberi kepastian terkait minat Ukraina menjadi anggota pakta pertahanan itu. Sebaliknya, para pemimpin NATO menegaskan komitmen mereka bahwa Kiev suatu hari nanti akan menjadi anggota. Syaratnya, sekutu setuju dan persyaratannya terpenuhi. Sejauh ini, NATO mengatakan beragam paket bantuan yang dikucurkan NATO merupakan jembatan bagi Ukraina untuk bergabung.